Pada malam hari itu, ponakan dari Mbak Mayang ini, dia tidur dan dia didatangi dengan suaminya. Dia pikir itu suaminya, Mbak. Ternyata itu wujud dari Gunduruwo. Selama ini dia temani setiap harinya itu, yaitu jin atau Gunduruwo tersebut. Jadi, makin lama, makin lama, dia seakan-akan sudah menyatu dengan Gunduruwo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama narasumber, yaitu Mbak Ika. Beliau akan melanjutkan cerita di sesion kedua ini tentang makhluk yang tak kasat mata. Untuk tidak berlama-lama, kita temui Mbak Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dengan cerita yang kemarin ya, Mbak, yang saya sudah ceritakan. Nah, ini tentang Mbak Mayang dengan jin berupa Gunduruwo. Nah, setelah dua bulan saya meninggalkan tempat perkampungan itu, saya kembali karena ada pekerjaan. Jadi, saya tidak tahu bagaimana perubahan di tempat itu. Dan ternyata Mbak Mayang itu masih datang ke tempat saya dan bercerita karena anak-anaknya sudah pada besar semua. Nah, dia mengajak keluarganya yang sudah menikah untuk tinggal bersama dia ya. Karena dia sudah merasa sepi di rumah, anaknya sudah kerja di kota. Jadi, dia mengajak keluarganya untuk tinggal bersama dia. Dan keluarganya ini juga sudah menikah dengan pekerjaan suaminya itu hampir sama dengan pekerjaan suami Mbak Mayang, yaitu layan ikan. Nah, pada saat itu ternyata selama saya meninggalkan kampung itu, Mbak Mayang masih tetap diganggu dengan sosok jin tersebut. Karena di rumah itu sudah ada keluarga dari Mbak Mayang yang tinggal. Gunduruwo ini seakan-akan tertarik dengan keluarga Mbak Mayang yang tinggal bersama dia. Jadi, Mbak Mayang ini sudah jarang diganggu, dia lepaskan. Tidak, Mayang ini sudah lepas dari itu. Jadi, Gunduruwo ini dia lebih senang dengan keluarganya ini ya. Jadi, pekerjaan suaminya itu sama-sama nelayan ikan. Nah, pada malam hari itu ponakan dari Mbak Mayang ini, dia tidur dan dia didatangi dengan suaminya. Dia pikir itu suaminya, Mbak. Ternyata itu wujud dari Gunduruwo. Nah, mereka melakukan hubungan suami istri. Keesokan harinya itu, beberapa hari kemudian keesokannya lagi, suaminya tiba-tiba pulang dengan omnya ya, karena mereka serumah. Dia bertanya, apakah memang selama ini kita sama-sama nelayan? Kenapa hampir setiap malam kita ada di rumah? Jadi, suatu pertanyaan buat istrinya. Nah, lama-lama kejadiannya seperti itu, dia sampai memanggil orang yang dituakan di kampung itu untuk melihat keadaannya. Ternyata selama ini yang dia temani, ternyata yang selama ini dia temani setiap harinya itu, yaitu jin atau Gunduruwo tersebut. Jadi, makin lama, makin lama, dia seakan-akan sudah menyatu dengan Gunduruwo ini. Karena dia ada merasa takut, karena setiap mereka selesai berhubungan itu, dia merasa sakit. Jadi, dia dibawa ke rumah sakit, di kota, berobat. Dokter cuma periksa apa, dia tidak ditemukan penyakit apapun, tapi dia merasa fisiknya itu tidak seperti sebelumnya. Nah, tidak lama kemudian itu, suaminya didatangi dalam mimpi. Kalau di tengah rumah tantenya itu, ada semacam kepala, kepala hewan, tapi seperti berbentuk kambing. Dia ada tanduknya seperti ini. Jadi, dalam mimpinya itu, suaminya menggalih di tengah rumah itu, dia seakan-akan dapat petunjuk kalau di rumahnya keluarganya ini ada ditanam kepala yang masih penuh lumuran darah dengan bertanduk. Jadi, dia selalu suaminya didatangi dalam mimpi itu. Nah, dia percaya tidak percaya masalahnya itu bukan rumah dia ya. Itu rumah keluarganya dia, keluarga dari istrinya. Nah, karena mbak Mayang ini, dia langsung curiga karena dia juga sudah pernah mengalami kejadian seperti itu. Jadi, mbak Mayang ini membantu untuk mencarikan, dia sudah mencari dukun, dia sudah mencari ustas untuk mengobati ponakannya ini. Karena dia tahu, karena dia juga sudah pernah merasakan seperti itu, diganggu dan diganggu. Nah, setelah dia diobati, dia dirukia dan termasuk rumahnya itu, tetap kembali seperti itu. Seakan-akan memang Gundoro ini tidak mau pergi. Dia tetap berada di kediaman situ. Nah, dia kembali, dia bertanya ke orang tua mereka masing-masing, seperti apa yang harus dia lakukan. Karena Gundoro ini selalu mengganggu istrinya saat dia pergi mencari nafkah. Pada saat dia pergi nelayan, dia biasa kesian tidak pulang sampai seminggu. Tapi, istrinya kaget karena kenapa selalu ada suaminya di rumah. Padahal dia baru ketahui kalau ternyata sosok yang menyerupai suaminya itu adalah jin yang berupa Gundoro. Nah, setelah mereka komunikasi dengan keluarga masing-masing, dengan orang tua masing-masing, orang tuanya ini mencoba membawakan dia, jadi orang tuanya datanglah dari kota dengan membawa kustas untuk mengobati anaknya itu yang selama ini disukai atau disukai dengan Gundoro itu. Nah, dia ditanya, apa yang kau rasakan semenjak tinggal di rumah ini? Dia bilang, dia begitu happy, dia begitu bahagia karena hampir setiap saat keinginannya untuk bersama suami itu selalu ada. Tapi, dia tidak pernah tahu kalau sebenarnya itu yang dia selalu temani itu berupa jin yang mengganggu kehidupannya. Nah, tidak lama kemudian, ibu ini memang sebelum pindah ke situ, dia memiliki anak satu ya. Nah, dia punya, diobati mi. Jadi, ternyata waktu diobati itu, dia ditanya, apa yang kau rasakan? Jadi, dia bercerita. Nah, dan di situ juga Mbak Mayang itu menjelaskan sama ustaz kalau dia juga sebenarnya sudah terjadi seperti itu. Karena dia merasa takut, tapi dia sudah menganggap itu seperti bertemanlah sama sosok-sosok Gundoro itu. Karena dia apakan juga, dia tetap kembali. Nah, setelah rumah itu diperbaiki lagi, dipasiri lagi, terus ada orang kampung bilang rumah yang dia tempat ini sepertinya ada salah pasang kayu. Ya, salah pasang kayu memang biasa kita di kampung itu ada memang syarat-syarat untuk kita mau bangun rumah, apalagi rumah kayu itu. Jangan sampai ada posisi balok yang salah tempat. Nah, tidak lama kemudian itu setelah semuanya membaik, ada beberapa bulan itu dia merasa aman. Tidak lama kemudian, anaknya dari ponakannya itu, anaknya sudah remaja. Dia yang selalu dinampakkan. Anak perempuannya itu yang selalu dinampakkan. Dia yang selalu diganggu. Dia biasa ke kamar mandi. Dia belum sampai masuk ke kamar mandi, sudah diputarkan kerang air. Dia mau turun ke bawah, biasa dia tidak sengaja kayak terdorong, dia jatuh dari tangga untuk keluar rumah. Jadi, yang selalu diganggu itu anaknya, karena itu kayaknya jin itu tidak suka dengan anaknya tersebut itu, karena anaknya itu seakan-akan selalu mau membawa ibunya pergi dari situ, itu selalu mencari orang-orang yang lebih pintar lagi untuk mengobati ibunya. Nah, singkat cerita, anaknya ini yang selalu diteror dengan keluarga dari jin ini kan. Dari cerita awal itu saya bilang, kalau dia punya seperti keluarga atau istrinya itu yang rambutnya turun, mukanya penuh cakaran, dia selalu menghantui anak dari ibu itu. Dia selalu menampakkan dirinya pada saat dia mandi, pada saat dia tidur. Di dapur dia sering kasih takut dengan dia putarkan kerang air, dia nyalakan kompor. Jadi, situasi dalam rumah itu semakin mencekam saat begitu banyak yang ingin mengobati atau memperbaiki orang-orang yang ada tinggal di dalam rumah itu. Nah, pada saat orang tua dari pihak laki-laki ini juga datang, dia diobati dan dia bilang, kalau memang ada dari pihak keluarga mereka itu yang tinggal di rumah sini, yang pernah mencari sesuatu seperti ilmu atau apa, Terus, dia menganggap pada saat dia mencari pesugihan seperti itu, dia menganggap itu seperti cuman angin lalu setelah tidak terwujud atau apa. Bukan pesugihan. Kalau pesugihan itu ada sesuatu yang diharap dari itu, makanya dia ambil pesugihan. Oh, seperti itu ya? Tapi ini, enggak tahu apa, anu mungkin untuk mencegah atau apa. Sampai dia siapkan sesajen. Iya, kalau sesajen itu pernah terjadi yang seperti yang cerita awal saya bilang ya mbak, tapi karena sudah diobati dukun, sudah dipanggil ustaz, ini dia melakukan perjanjian. Ada perjanjian yang pernah dilakukan sama izin, sampai dia tidak mau lepas. Oh, bisa jadi ya mbak, karena orang ini pernah dia merantau, dia juga pernah merantau di Pulau Jawa. Dia akan apa yang dibilang itu, Jin? Berlanjut-berlanjut terus. Berlanjut terus. Jangan diikuti. Dia suka itu? Iya. Enggak mau, memang. Enggak mau gitu. Iya, usahlah dalam bentuk. Iya, makanya bisa jadi ya mbak, karena mungkin pada saat dia melakukan seperti, jadi sempat ditanya, tolong kamu ingat-ingat masalah lumus seperti apa, karena kamu juga pernah merantau, apakah pernah kamu mencari sesuatu yang kamu anggap itu bisa menguntungkan untuk dirimu, terus kamu lupa, dan kamu tidak melaksanakan apa yang kamu harus laksanakan, mungkin sekarang ini apa yang kamu minta dulu itu baru terwujud, atau baru orang Jin yang kamu temani membuat sebuah perjanjian itu baru menuntut sekarang. Kayaknya ini, orang ini tidak mau terus terang apa yang dia lakukan. kan, makanya turun-temurun ini, kan mulai dari orang tuanya, sekarang anaknya lagi itu. Iya, dari ponakannya, ponakannya itu yang tinggal sama dia, ikut lagi ke. Ada perjanjian yang dibikin, dibuat dengan ini, si mahluk yang tak kasat mata. Iya, karena boleh dikata mbak, dia itu sudah minta bantuan sama saya, jadi ini juga saya bercerita sudah seizin dia ya, dia minta bantuan sama saya untuk mencarikan ustaz. Tapi kita sudah lakukan seperti apa, kita sudah minta sama mereka sudah pergi ke pantai asuhan apa, untuk minta bantu untuk berdoa apa, semua seperti itu. Kalau dia lupakan itu pasti ada anunya, tumbalnya. Dia melihat istrinya seakan-akan makan sebuah daging mentah, tapi yang pada saat dimimpinya itu istrinya dilihat makan daging mentah, itu istrinya penuh dengan lumuran darah, terus istrinya itu bukan berupa kepala manusia, seperti hewan kambing atau kerbau. Iya. Jadi untuk mereka mau diobat itu kasihan. Sampai sekarang itu seperti itu saja, berlarut dan berlarut. Sebenarnya bisa. Yang pertama tuh, dari dia sendiri, kalau itu kayak ustaz itu perantara gitu, tapi dari dia sebenarnya hilangkan itu dari pikirannya. Bukan yang dilepas, tapi saya tidak tahu apa konsep, apa kesukuinnya. Karena perjanjiannya. Sebelum itu terjadi, ada perjanjian lebih dahulu. Cuma mungkin dia tidak mau berterus terang ya, atau dia malu, atau seperti apa. Karena saya pernah pergi di Keposugihan. Dia ada perjanjian pertama itu. Tapi bagaimana dia bisa lepas? Dia buang semuanya. Iya. Jadi itu tidak akan terwujud kalau tidak ada kesepakatan berdua antara Jin dengan Mbak Mayang itu ya. Jin dan Jun. Seperti itu ya. Karena memang ini Mbak Mayang juga, kayaknya dia malu untuk menceritakan apa sebenarnya yang ada pada diri dia. Tidak mungkin Mie Demo ceritakan itu. Betul. Tidak bakalan diceritakan. Sebenarnya tidak mungkin Mie Demo bakalan ceritakan. Dari dia sendiri, jalan satu-satunya itu panggil Duku yang pernah Dembet. Panggil dia Ombet. Ombet. Hidup kan itu dukung palsu. Jadi, di sela-sela waktu senggang ini Mbak, saya cuma bisa bercerita sedikit dari pengalaman dan kejadian yang saya pernah alami di tempat tinggal saya, yaitu di perkampungan di luar Sulawesi. Nah, teman-teman, itulah tadi cerita dari Mbak Ika. Kayaknya cerita tentang perjanjian antara dua makhluk ya, manusia dan jin dan jun. teman-teman, demikianlah tadi cerita dari narasumber Mbak Ika tentang perjanjian sepertinya ya Mbak. Iya, antara dua makhluk. Seperti sama dengan ini. Jin dan jun, gitu Mbak? Antara jin dan jun. Oke, teman-teman, sampai disini dulu cerita kita hari ini. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.